selamat datang masyarakat youtube sekarang kita akan membahas banner idlupitri menggunakan adobe photoshop pada video ini kita akan mempresentasikan atau membuat tutorial cara menggunakannya sebenarnya disini kita sudah membuatnya di dalam adobe illustrator dan kita juga berencana untuk membuat di dalam format coreldraw, maksud saya dibuat dengan coreldraw juga dan nanti filenya diupayakan untuk compatible supaya teman teman ini bisa bermanfaat oke pada tutorial kali ini yang kita bagikan ada 5 ya ini adalah yang pertama tampilannya seperti ini dan selanjutnya ini yang kedua dan ini yang ketiga yang ketiga itu lebih bercahaya, ini yang keempat masih dengan efek seperti malam dan ini yang kelima seperti itu, nanti teman teman bisa digunakan sekedar informasi ini berbandingannya atau ukurannya 1 berbanding 3 ya dengan resolusi yang kita export sebesar 500 dpi menggunakan adobe illustrator jadi teman teman bisa diperkirakan bagaimana untuk supaya di ini dicetak tidak blur ya tapi sepertinya ini teman teman bisa dicoba saja ya seperti itu oke disini kita akan mempersaksikan cara menggunakannya teman teman kita cek dulu di layer ya disini kalau teman teman tidak ada menu layer bisa masuk di window lalu disini checklist layarnya bisa ditarik teman teman untuk layarnya supaya lebih mudah kita membahasnya di dalam setiap template disini sudah tersedia ya dari beberapa folder ini adalah mode group ya bisa dilihat teman teman di paling bawah ini adalah background selanjutnya yang kedua adalah pattern yang ketiga disini ada background di belakang dan selanjutnya teman teman bisa coba satu per satu ya apa yang keluar dan apa yang tidak keluar seperti itu oke disini yang dirubah teman teman tentu sebenarnya kalau teman teman bisa maksud saya maaf bukan bisa teman teman kalau ingin merubah warnanya juga bisa tentu dengan beberapa tahap ya seperti menggunakan gradasi seperti itu tapi admin tidak menghancurkan ya karena itu akan memperbanyak waktu ya kalau misalkan cukup untuk dicetak membutuhkan saja tapi yang perlu di edit disini adalah text nya ya bisa dilihat untuk mengedit text disini ada simbol T ya seperti itu oke bisa dilihat teman teman disini tinggal dibuka saja grup grupnya untuk mengeditnya tinggal di klik saja pada hurufnya dua kali ya seperti itu mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih pada bagian ini kita tinggal edit saja misalkan selamat hari raya dulu pitri edit atau ditambahkan di atasnya caranya kita tekan alt lalu drag smart kita cek dulu pada bagian T disini pada bagian selamatnya ya kita ungroup dulu klik kanan ungroup layer seperti itu ini pada bagian selamatnya tekan add terus tarik seri-seri ini masih bagian di atas kita ungroup dulu oke kita ungroup lagi ungroup layer lagi ini karena dibuat dari grup-grup yang berbeda ya kita cek lagi oke ini apakah masih dalam grup oh ini sudah sudah tidak di dalam grup gunakan move tool oh ini masih dalam grup text ya oke kita ungroup layer oke kita cek dulu oh ini sudah sudah tidak kita drag ke atas seperti itu lalu tekan disini ada tipe tool klik saja ditulis misalkan disini sponsornya misalkan masjid anu atau perusahaan anu mengucapkan seperti itu itu tinggal digunakan saja ya nanti oleh teman-teman segit informasi font yang digunakan ini adalah pacipico ya kalau tidak salah namanya ini pacipico ini dari google font yang kita gunakan font yang gratis ya ofl ya nanti bisa di download juga teman-teman untuk fontnya itu dari google font selanjutnya pada bagian yang kedua juga sama ini fontnya tidak ada yang berbeda hanya background dan konsepnya mungkin ya yang berbeda warnanya juga ini lebih cerah yang juga sama tinggal diganti saja selanjutnya ini juga sama seperti itu dan yang kelima ini juga sama hanya perbedaannya di warna saja teman-teman tinggal di klik saja layarnya lalu di ungroup layer lalu tinggal di edit untuk tulisannya karena ini kita tidak menggunakan model atau tidak menggunakan prep untuk foto oke itu dulu sepertinya teman-teman silahkan di download cara downloadnya ada di durasi ketiga menit mudah-mudah bermanfaat mohon maaf bila ada yang tidak mengerti bisa langsung saja di komentar nanti kita akan coba bantu terima kasih salam belajar Nesia Channel selamat menikmati terima kasih